Berikutnya, kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Ibu P. sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditanda tangannya oleh Ibu P. sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi, sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada dua permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P. ini bertanggal 8 Juli 2022. Dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Tetapi, kedua ini bertanggal berbeda, tetapi nomornya sama. Oleh karena itu, kami pada waktu itu, barangkali terkesan lambat LPSK ini kok tidak memutus-mutuskan perlindungan kepada yang bersangkutan. Karena sejak awal memang terjadi kejanggalan-kejanggalan semacam ini. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P. Sampai akhirnya kita kemudian baru dua kali ketemu dengan Ibu P dari LPSK. Nanti Ibu Susi akan menjelaskan. Karena Ibu Susi termasuk yang bertemu dengan Ibu P pada tanggal 16 kalau tidak keliru. Kemudian yang kedua, pihak LPSK bertemu dengan Ibu P beberapa waktu yang lalu dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menau tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai tidur lindung LPSK. Karena sudah sampai pada titik bahwa Pak Reskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh Ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau PAP bukan tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian.